Pemilu 2024 sudah di depan mata, partai politik juga sudah mendaftarkan barcaleg ke KPU. Di antara ratusan barcaleg ini, muncul politisi muda yang ikut merebut kursi dengan politisi senior. Calon legislatif dan generasi Z peteparan di Jambi. Di antaranya mereka ada yang mendaftar sebagai caleg DPRD kota Jambi. Ada pula yang langsung maju ke DPRD Provinsi Jambi. Di antaranya adalah tokoh muda untuk dapil kota baru, memiliki nama lengkap Muhammad Nur. Saat ini berprofesi sebagai aktivis kemanusiaan, penulis buku, pelatih kebugaran, serta konten kreator ini merupakan tokoh muda dari Partai Keadilan Sejahtera. Selain aktif di media sosial, tokoh muda yang dikenal santun ini juga memiliki sekudang prestasi, yakni lulus dengan nilai magna cum laude pada tahun 2016, second place pertukaran pemuda Indonesia Australia pada tahun 2011, penerima beasiswa BCA Finance tahun 2010-2012, juara pertama Lomba Cerpen BEM FEB Unja pada tahun 2010, serta menjadi utusan kampus di berbagai event dan lomba tingkat nasional. M. Nur merupakan pemuda Jambi yang telah berpengalaman dalam persosialisasi ini, terlihat dari beberapa pengalamannya berorganisasi, seperti menjadi Direktur UKM Riset dan Penelaran Eksis Excellent, Intelektual dan Smart Student Eksis Unja pada tahun 2010 hingga 2011, Menteri PSDM BEM Unja 2011 hingga 2012, Pendiri Komunitas Muslim Bugar pada 2015, Kabit Humas DPW PKS Provinsi Jambi 2020 hingga 2025, serta Ketua Olahraga Kebugaran Indonesia atau ORTI 2022 hingga 2027. M. Nur menuturkan keberhasilannya dalam berbagai prestasi, membuat dirinya terpanggil untuk menjadi anggota Dewan Kota Jambi, serta mengaku siap tercebur ke dalam politik. Menurut Nur, masuk partai dan maju menjadi caleg, bakal bisa merangkul anak muda untuk memajukan bangsa. Nur juga peduli dengan isu generasi muda, khususnya soal lapangan kerja. Masih banyak pemuda di Jambi yang belum terserah pekerjaan. Selain itu, juga ingin merangkul anak muda untuk mengembangkan skillnya, agar ke depannya lebih terarah. Untuk langkah-langkah, jadi selama ini saya memang banyaknya berkontribusi di balik layar. Saya kan sebagai kabit humas di DPW Provinsi Jambi. Jadi, kita sudah banyak berkarya, tetapi di balik layar. Kali ini kita akan tampil dan insya Allah kita akan memberikan banyak perubahan dan sentuhan-sentuhan bahasa, bahasa politik itu yang lebih seru, lebih humanis dan lebih masuk untuk generasi milenial dan Z. Kalau target saya pribadi Rp3.000 untuk satu dapat.